Pemirsa Satu Resim, Polra Cimahi membuat sketsa wajah bocah laki-laki yang ditemukan dalam kantung plastik digang di Desa Kertajaya, Kejamatan Pedalaran, Kabupaten Wendung Barat, 7 Juni 2018 lalu. Hal tersebut bertujuan untuk mengungkap identitas korban yang diduga korban pembunuhan. Sudah lebih dari tiga pekan sejak ditemukan, namun belum ada juga keluarga yang mengakui mayat anak laki-laki dalam kantung plastik digang di Desa Kertajaya, Kejamatan Pedalaran, Kabupaten Wendung Barat, 7 Juni lalu. Guna mengungkap identitas korban, Satu Resim, Polra Cimahi pun membuat sketsa wajah bocah laki-laki tersebut. Bahan rekonstruksi sketsa wajah korban berasal dari foto saat ia ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan ke Satu Resim, Polra Cimahi, AKP Niko N. Adiputra. Menurutnya, hingga kini belum ada keluarga yang mengakui korban. Akhirnya, Satu Resim, Polra Cimahi dibantu tim ahli merepro kemungkinan wajah korban semasa hidup. Menurut Niko, dari hasil otopsi dan penyelidikan pengumpulan bahan keterangan atau pool bucket, dikaitkan dengan kondisi kesehatannya, diduga korban mengalami gizi buruk. Satu Resim, Polra Cimahi, kita dengan perlantuan dari tim ahli, kita sudah melakukan retro dari duga kemungkinan wajah korban semasa hidupnya. 90% disampaikan dari ahli bahwa ini adalah wajah pada saat korban masih hidup. Dari hasil otopsi dan hasil penyelidikan kita, pool bucket, bahwa kita kaitkan dengan kesehatan si korban, bahwa korban ini mengalami gizi buruk yang dalam kategorinya termasuk dalam BSBGM atau bawah garis merah, yang mana kondisinya itu adalah jauh sekali di bawah garis gizi buruk. Kemudian pada saat ini kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa hasil referral tadi, kita berharap bahwa partisipasi masyarakat juga bisa memberikan input kepada kami, baik dari Satres, Polra Cimahi, maupun dari posis pedagang setempat. Pihaknya berharap ada keluarga atau masyarakat yang mengenal korban tersebut. Diharapkan juga masyarakat membantu mengungkap identitas korban, sehingga tindak kejahatan yang dialaminya bisa diungkap pula.